Alkitab mengatakan kepada kita mengenai suatu hari ketika Yesus mengajar ribuan orang. Pada waktu hari mulai malam dan orang-orang merasa lapar, Yesus berbalik kepada murid-muridnya dan berkata, Aku ingin kamu memberi mereka makan. Mereka sedang berada di suatu tempat yang jauh dari kota manapun. Tidak ada toko makanan dan tidak ada sumber makanan. Tampaknya Yesus meminta sesuatu yang tidak mungkin. Namun inilah kuncinya. Tuhan tidak akan pernah meminta kepada Anda untuk melakukan sesuatu, kemudian tidak memberi Anda kemampuan untuk melakukannya. Para murid tidak yakin bahwa Yesus dapat menyediakan makanan untuk semua orang tersebut. Mereka berkata, Itu mustahil, kita tidak mengerti caranya. Ketika Yesus mendengar semua alasan-alasan mereka, Akhirnya dia berkata, Engkau mengatakan kepadaku semua yang tidak engkau miliki. Semua yang ingin aku ketahui adalah apa yang benar-benar kamu miliki. Mereka berkata, Yesus kami hanya memiliki lima roti dan dua ikan. Namun apa artinya dibanding dengan jumlah orang yang sebegitu banyak? Mereka melihat apa yang mereka miliki dan menyadari bahwa itu tidak cukup. Anda mengetahui kisahnya, Yesus mengambil lima roti dan dua ikan dan memberkatinya. Semuanya berlipat ganda. Dan entah bagaimana caranya, Itu semua dapat memberi makan lebih dari empat ribu orang. Inilah yang terjadi. Ketika Anda memberikan apa yang Anda miliki kepada Tuhan, Dia akan melipat gandakannya. Jika Anda menjadi yang terbaik yang Anda bisa di tempat Anda berada, Hidup dengan penuh keyakinan, Percaya bahwa Tuhan sedang memberi kuasa di jalan Anda, Tuhan akan melakukan kepada Anda, Apa yang Dia lakukan kepada orang banyak yang lapar itu. Mari kita stay confident, Tuhan Yesus memberkati.